nge-review sedikit ya tentang kompor portable buat kalian motocamp atau camping kalian di gunung ya ini aku nyobain model yang terbaru ya bukan terbaru sih model yang baru aku pakai sebelumnya aku tuh aku pakai yang model seperti ini seperti ini yang biasa ya yang bentuknya kotak warna merah gitu biasanya nah kali ini aku nyobain model yang lebih ringkes ya lebih fleksibel oke langsung aja ini barangnya nah ini barangnya yang kalian dapat kalau misalkan kalian beli ya yang biasanya sih terpisah ya antara adapternya ini ke ke apa ke tabung oksigennya biasanya terpisah tapi ada juga yang jual paketan ya biasanya kalau paketan bisa di atas satu sih nah disini ini ada regulatornya yang mirip sama kumpul gas di sini nah disini nanti ini kalian puter kalian pasang nah disini juga ada pengaturan ya besar kecilnya gas yang mau kalian pakai ya disini ini ke puter ke kiri untuk membesarkan puter ke kanan untuk menghasilkannya atau menutup nah yang unik disini ini terpisah ya antara kompor sama regulatornya kalau biasanya kan dianya menjadi satu ya dekat banget sama api nah disini diberi selang selang regulator selang regulator disini jadi ya lumayan ya mungkin ada sekitar 30 cm lebih tinggal ya nah disini nah masuk ke sini yang luarnya disini nah disini ada pematiknya juga matik apinya ya nah ada pematik apinya nah disini ada tiga kaki yang pertama harus kalian lakukan yaitu membukanya terlebih dahulu dibuka bagian nafasnya sampai mentok ya klik disini juga nah disini ada tiga ini tuh bukan ya tuh bukan buat aruh wajan atau buat grup sayur ini kakinya nah mudahnya begini ya mudahnya begini nah langkah berikutnya kalian pasang ya nah posisinya begini nih nah ini ini jangan dipindah ke sini karena ini nanti gue kunci ya nanti gue kunci jadi ini posisinya seperti ini dulu di sini jangan sampai ke sini nah terus masukin antara ini yang apa namanya pokoknya dipastin ya antara ini nah dipastin terus kalian puter ke kanan nah nah sebelum kalian nyalain cek dulu nih ada yang bunyi bunyi nggak kalau bunyi kalian jangan nyalain dulu nah disini kalau kalian merasa udah aman udah nggak ada bunyi yang keluar kalian buka nih buka sampai bunyi sampai bunyi ces ya ke kiri nah kalau udah nah kalian kiri aja nah kayak gini ya nah tak stabil ya nah begini ya Oke kita langsung coba ya Ngerebus air Terima kasih telah menonton Nah baik bisa kalian lihat ya Disini udah ada gelembung-gelembung udara ya Ini berarti menunjukkan bahwa kompornya berbungsia Bisa merebus air dengan baik ya Oke terima kasih sudah menonton video yang Ya mungkin berfaedah atau enggak ya Oke sampai jumpa di video-video yang lain Terima kasih